tebel-tebel deh, gue coba langsung aja, permaam-maam guys oke, jadi hari ini gue balik lagi ke Bogor dan ini lagi ada di daerah Perum Taman Pajajaran disini gue pengen nyamperin tempat makan yang unik karena dia menjual mie ayam dengan topping yang unik menurut gue dan gue jarang nemuin ini dia itu toppingnya itu memakai daging ayam merah dan biasanya kan, kalau mie ayam Chinese gitu daging merah ini tuh biasa pok tapi ini 100% kalal dan dia memakai ayam ya seperti yang gue bilang, ini memakai ayam oke, daripada lama-lama, kita langsung aja ya review ya dan ini letaknya di Taman Pajajaran ini ada tempat cuci mobil, namanya tempat cuci mobil 2 star dan disana, disana di pinggiran ada outletnya ini ayam merah, apa aja namanya kita langsung aja samperin, tapi sebelum gue samperin sebelum kita tanya-tanya dan sebelum kita review bagi kalian yang belum subscribe channel anak kuliner klik tombol subscribe kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like kalau tidak suka bisa dislike kalau kalian yang mau komen rekomendasi kuliner enak, menarik dan unik, langsung aja komen di bawah ayo, cepet-ceet terima kasih aku ujiin video, boleh? oh iya jadi, ini jual apa? mie ayam, toppingnya ayam merah ya? iya oh halal tapi halal, ini kan ayam merahnya dari angkap, boleh dong perporsi harga berapa? ini nih, harga lengkap pake apa? lengkap ini, maksudnya ayamnya campur, kombinasi, ada basuh, ada pangsit oh ayamnya itu, topping ayam itu ada? ada dua, jadi yang biasa itu yang abang-abang ini kan oh yang kecap ya? eee kalau ini yang coklat, eh yang merah, sorry oke cuman ini kan di slice, kalau ini kan di cincang itu kan oke, oke, oke kalau coklat doang 10 ribu iya, polos polos, kalau komplit itu udah dapet basuh, pangsit, rebus juga topping ayam dua, boleh sih yang komplit aja deh? yang komplit yang ini ya? ini buka dari tahun berat? enggak sih, baru 5 bulan, pas cuma covid aja kami diberhentiin kerja jadi kita buka sendiri diberhentiin? sebelumnya kerja apa? tadinya kita punya usaha sendiri oh usaha sendiri, usaha apa? pengecatan kode coating oh punya keluarga, karena kena imbas covid, jadi suami berhenti yaudah, akhirnya kita usaha sendiri buka ini, 5 bulan disini terus iya respon gimana? lumayan sih ya penjualan lumayan karena kan ayam merah jarang, maksudnya disini belum ada belum ada ya terus ini mie nya ada berapa macem? 5 satunya macem? ini keriting? enggak sih, mie biasa ini biasa ini buat sendiri? iya sendiri oh buat sendiri ya? iya oh selain ini ada? kuetnya, ada biho tapi kalau ini kan jadi punya kan? oh iya bener-bener udah deh, saya coba ya iya silahkan dulu kalau ini ayamnya ya? iya itu ayam merah ini ayam, biasanya dia pakai bagian apa sih? campur ya? saya ambilnya dada aja dada aja? enggak pakai kulit saya, belinya fillet semua oh fillet semua kalau ini bumbu kecapnya tuh ini buka tiap hari kik? ini buka tiap hari? dari pagi sampai di sematubah di sematubah kan rumahnya dekat oh buka jam berapa paginya? dari rumah sematubah sampai sini juga sematubah hari oh udah pagi banget ya? iya soalnya kan ini jalan aja ditutup jadi buka si tim doang? oh sematubah well, jadi ini mie-nya sudah jadi guys saatnya makan guys ini belakang gue leg side leg side makannya di pinggir danau ya kan? gue kalau geser dikit ke belakang kecemploh jangan sampai amit-amit oke ini gue pesan yang komplit pakai ayam merah ini ayam ya biasanya kan kalau bakmi-bami Chinese food yang diginiin tuh biasanya pok cuma ini bener 100% ayam dan dia merahnya itu dari angkak dan ini pakai topping ayam kecap dan yang komplit dapat pangsit rebus 2 sama bakso juga 2 dan ini kuahnya kalian bisa lihat ya ini keruh banget berkalu banget karena emang tadi disiram lagi ya disiram sama kuah coklat ini ya oke kita coba dulu deh kuahnya dulu nih guys wuh kaldunya loh eh kaldunya enak guys gurih manis gitu ini kita campurin sini aja ya nah terus ini mie-nya kita aduk-aduk tadi mie-nya kata cici-nya ini homemade tuh mie-nya dibilang keriting-keriting banget enggak dibilang lurus-lurus banget juga enggak tapi jalannya benar sih kita coba tebel-tebel ya kita coba langsung aja pertama-tama-tama guys hmm kita pakai sambal pakai sambal banyak enak nih cuman basicnya aja emang udah enak dia gurih gurih kaldunya berasa terus ada manis-manis dari si bumbu ayam coklatnya hmm sekarang kita coba pakai sambalnya hmm ayam merahnya guys ayam merahnya dapetnya cukup banyak ya dipotong-potong terus kalau ayam si ayam coklatnya itu dia kayak emang basically emang ayam cincang gitu guys dan tadi cicinya bilang ini dia menggunakan bagian-bagian dada jadi dia beli filetan gitu hmm buk banget wah ini autentik banget ya aroma angkaknya itu loh aroma angkaknya itu berasa banget wow karena emang dia bagian dada emang rada sedikit kering ya hmm ini ayam coklatnya hmm gua suka sama ayam coklatnya sih jadi dia ayam coklatnya itu dagingnya ya emang namanya daging cincang teksturnya enak banget empuk juisi citarasnya itu nggak nggak yang kemanisan banget jadi balance antara gurih sama citarasamanisnya ini balance deh rasanya enak sih apa mie nya juga teksturnya di mulut itu rada sedikit ada tekstur-tekstur keriting-keriting gitu sama dia kenyal gitu lembut dimasaknya juga dengan sempurna enak mantra ini guys mantap rasa dan kita sekarang coba si bakso nya ini ini bakso nya dagingnya itu berasa banget padet dia berasa padet gigi itu tuh keres gitu enak dia hmm oke sekarang kita coba si pangsitnya pangsit rebus pangsit rebusnya kulitnya itu lembut banget selembut itu di mulut tuh langsung meleleh walaupun dia isiannya ini isiannya nggak banyak-banyak banget tapi yang gue rasakan isiannya itu nggak cuma tepung nggak tepung dia isiannya itu bener-bener pure daging tetep enak menurut gue kalo kalian beli harga 10 ribu kan dapet mie sama si topping ayam coklat ya menurut gue udah pas banget udah worth it banget loh 10 ribu loh 10 ribu dengan porsi mie ayam yang menurut gue cukup banyak topping ayamnya juga banyak ini worth it jadi kalo kalian mau pesennya yang di daerah Bogor langsung aja pesen tadi gue tanya ada di ojek online juga namanya mie ayam merah tapaja tapaja itu apa ya pak oh tamen tapaja tempat jajaran hahaha gue baru ngetapaja apa gitu tempat jajaran bener kan emang letaknya ada di tempat jajaran di dalam perumahan gitu dan buka usaha ini lagi-lagi ya dampak covid jadi suaminya harus berhenti bekerja dan membuka usaha ini ya semoga dengan adanya video ini semakin dikenal dan semakin rame ayolah kalian yang daerah Bogor terlame ini mie ayam tapaja ini karena emang no play play sih mantra dong no play play gak main-main ayam merahnya mie nya dan bumbu ayamnya no play play puas guys hmm makanan gue sudah habis dan kesimpulannya kesimpulannya itulah recommended nanti info lebih lengkap ada di kolom deskripsi dan bagi kalian yang udah misalnya gue nyobain nih dan udah keluarnya virus aka yang tentu saja bikin ngiler sama bikin ngiler langsung aja post di instagram kalian menggunakan hashtag virus aka tag instagram anak titik kuliner follow juga instagramnya anak titik kuliner dan kalau kalian yang belum subscribe channel anak kuliner just klik tombol subscribe di bawah akhir kata jangan lupa makan bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax